Mesa Sesko TNI dan perempuan tangguh Indonesia menggelar kegiatan vaksinasi bagi kaum disabilitas di Mesa Sesko TNI di kawasan Jalan Turangga, Kota Bandung. Vaksinasi disabilitas tersebut sebagai bentuk upaya mempercepat program vaksinasi pemerintah dalam mencapai herd immunity masyarakat yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Guna membantu program vaksinasi pemerintah Sesko TNI dan Yayasan Perempuan Tangguh Indonesia menggelar vaksinasi masal bagi masyarakat umum dan penyandang disabilitas di Makuo Sesko TNI Jalan Turangga, Kota Bandung. Vaksinasi disabilitas ini menyasar sedikitnya seribu penerima vaksin di antaranya masyarakat umum dan penyandang disabilitas dan digelar selama dua hari. Untuk vaksin yang diberikan, Sesko TNI dan Perempuan Tangguh Indonesia menggunakan jenis vaksin Sinovac serta Sinovam yang sudah dinyatakan aman dipergunakan bagi masyarakat penyandang disabilitas. Selain memberikan vaksin dalam program vaksinasi disabilitas pun dibagikan paketan sembako guna merangsang masyarakat agar bersedia mengikuti jalannya vaksinasi. Sudah dipaksin harapannya seperti apa sih Pak? Harapannya untuk saya sendirilah lebih sehat, lebih kuat untuk umumnya biar Indonesia cepat bebas dari COVID-19. Komandan Sesko TNI mengatakan untuk membantu program pemerintah mencapai target 37 juta ataupun 70 persen dari populasi penduduk di Jabar pada akhir tahun 2021, perlu dibantu oleh semua kalangan sipil maupun TNI Polri. Suwadaya masyarakat seperti perempuan tangguh ya, perempuan tangguh Indonesia ikut berperan ini saya kira hal yang positif. Kalau hanya mengandalkan aparatur pemerintah saja mungkin bisa tercapai tapi waktunya terlalu lama tentunya. Persyaratannya yang jelas progres harus diterapkan, kemudian masalah keamanan, keselamatan, pengaturan di dalam pelaksanaannya, jangan sampai terjadi kerumunan. Diharapkan dengan program vaksinasi masal disabilitas tersebut dapat membantu program vaksinasi pemerintah dalam mencapai herd immunity masyarakat yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.